Kalau kalian mencari HP dengan harga mid-range, namun memberikan performa flagship, Poco X3 Pro ini adalah jawabannya. Tetapi ada beberapa pengorbanan yang dilakukan di Poco X3 Pro dibandingkan dengan Poco X3 NFC, terutama di sektor kameranya terjadi downgrade. Dan pertanyaannya, sejauh apa downgrade yang dilakukan di Poco X3 Pro dibandingkan dengan Poco X3 NFC? Let's find out. This is my full review Poco X3 Pro. Halo, yang pertama pengen saya singgung adalah di bagian sektor chipsetnya. Ini adalah upgrade besar-besaran yang terjadi di Poco X3 Pro. Kalau kalian belum tahu, 860 yang digunakan di Poco X3 Pro, ini adalah rebranding dari 855 Plus ya. Ingat, saya ulangi lagi, 855 Plus. Ini adalah chipset yang digunakan di Asus ROG 2. Jadi kalian bisa membayangkan se-powerful apa 860 di Poco X3 Pro ini. Yang pertama, skor AnTuTu yang kalian bisa dapatkan, ini sekitar 560an ribu. Skor ini memang kalian hanya bisa ekspektasi di chipset kelas atas ya, atau seri 800an. Jadi ini dari skor AnTuTu mantep banget. Tetapi kalau kalian penasaran se-powerful apa chipset ini jika kita gunakan untuk keseharian. Untuk multitasking, karena HP ini juga mendukung 120Hz, memang untuk multitasking ini terasa lancar banget. Tidak ada lag sama sekali. Ini saya puas banget ya menggunakan chipset 860 di Poco X3 Pro ini. Apalagi kalau teman-teman adalah orang yang hobinya bermain game. Contohnya game PUBG, kalian tidak hanya mendapatkan Smooth Extreme, tetapi kalian juga bisa mendapatkan HDR Extreme di grafik PUBG di Poco X3 Pro ini. Jadi ini mantep banget bagi kalian yang memang gamer sejati, Poco X3 Pro bisa membelikan pengalaman game yang luar biasa. Untuk game yang kedua, yaitu Genshin Impact, ini sebenarnya ada perubahan yang signifikan ya untuk experience gaming performance-nya dibandingkan dengan Poco X3 NFC. Ini memang di frame rate 60fps. Ini stabilisasi performanya di menit ke-30. Ini mantep banget, tidak ada frame drop yang berarti. Kalau kita bandingkan dengan 732G yang ada di Redmi Note 10 Pro atau di Poco X3 NFC, ini memang di kondisi-kondisi yang crowded, Genshin Impact-nya terjadi frame drop yang cukup kerasa. Kalau di Poco X3 Pro, ini tidak ada frame drop yang berarti. Ini nyaman banget ya untuk bermain game Genshin Impact. Dan bagi kalian yang penasaran bagaimana baterainya, ini kedua device ini saya memainkan Genshin Impact kurang lebih 15 menit. Ini berkurang sama ya di Poco X3 Pro berkurang 6% selama 15 menit, dengan di Poco X3 NFC 7%. Kenapa 7%? Ini karena HP ini sudah saya pakai cukup lama. Jadi menurut saya untuk baterainya tidak ada komplain sama sekali, karena di dalam box-nya kedua device ini juga sudah mendukung 33W fast charging. Jadi untuk baterainya tidak ada komplain sama sekali. Untuk suhunya, ini memang di Genshin Impact 60fps, kedua device ini mampu memberikan suhu yang kurang lebih sama. Ini di kisaran 39 derajat sampai 40 derajat. Kebetulan saya bermain di dalam kondisi beruangan AC ya. Jadi no surprise, mungkin teman-teman kalau bermain game tidak di ruangan AC bisa lebih tinggi daripada ini. But overall, it's really worth it to upgrade 860 dari 732G. Kemudian, sebelum kita ngomongin masalah kameranya, sebenarnya apa sih perubahan di Poco X3 Pro ini dibandingkan dengan Poco X3 NFC? Kita langsung saja kembali ke bagian desainnya. Ini untuk perubahannya adalah, kalian bisa melihat di sektor desainnya, sebenarnya dari form factor-nya ini sama. Ini dimensi ketebalan dan diagonal layarnya sama ya, 6,67 inci. Refresh rate-nya juga sama, 120Hz plus start sampling 240Hz. Di bagian ini tidak ada perubahan yang signifikan. Perubahan yang ketara adalah untuk sektor warna yang terjadi di kedua device ini. Kalau di Poco X3 Pro, memang sedikit ada finishing yang berbeda ya di bagian kiri dan kanannya. Ya, itu sekarang menggunakan finishing doff, tetapi bukan semua bodinya pemakai doff. Ini bagian tengahnya masih glossy seperti Poco X3 NFC. Kemudian, untuk selanjutnya di bagian depan, sebenarnya tadi saya sudah bilang untuk diagonal layarnya, ini tidak ada perubahan 6,67 inci. Tetapi, untuk perubahannya atau upgrade yang dilakukan di Poco X3 Pro, itu adalah sektor proteksinya. Ini sekarang menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass versi ke-6, sedangkan di Poco X3 NFC menggunakan Corning Gorilla Glass versi 5. Jadi, teman-teman ingat tadi yang di-upgrade adalah untuk sektor desainnya, finishingnya berbeda, dan dari sektor chipsetnya yang menggunakan Snapdragon 860. Tapi ingat, teman-teman, ini belum 5G ya. Jadi, teman-teman tidak bisa expect 5G di Poco X3 Pro. Kalau kalian ingin 5G, itu kalian bisa pergi ke 870 di Poco F3, yang nanti saya akan review di channel Dwi Gadget ini. Make sure, teman-teman, untuk subscribe channel ini, agar teman-teman tahu update mengenai pergadgetan. Kemudian, yang selanjutnya untuk software-nya, ini saya tidak akan ngobrolin panjang lebar. Teman-teman sudah tahu ya, memang layout atau user interface yang diberikan di Poco, itu hampir sama seperti stack Android. Kalian bisa drag down ke atas seperti ini, dan ini adalah Poco Launcher. Dan kalian akan mendapatkan MIUI 12 dengan Android terbaru, Android versi 11. Kemudian, untuk fitur-fitur yang tidak perlu saya jabarkan panjang lebar, ini seperti NFC, di Poco X3 Pro ini untungnya masih ada. Dan untuk fitur-fitur yang lain seperti Haptic Feedback, Air Blaster di bagian atas juga masih ada. Stereo speaker masih ada di Poco X3 Pro, lalu 3,5mm headphone jack juga tersedia di Poco X3 Pro. Jadi, kalian tidak perlu khawatir ya, untuk fitur-fiturnya tidak ada yang dikurangi. Kemudian, kita masuk ke sektor kameranya, sektor yang kalian tunggu-tunggu pembahasannya, yaitu adalah main lensanya yang turun dari 64MP ke 48MP. Tidak hanya di main lensanya, ternyata di ultrawide-nya juga turun dari 13MP ke 8MP. So, seberapa jauh turunnya? Berikut ini adalah hasil fotonya. Untuk foto pertama ini, saya mengaktifkan maksimal resolusi dari kedua device ini, 48MP di Poco X3 Pro dan 64MP di Poco X3 NFC. Kalau kalian bisa melihat, memang color tone-nya tidak ada perubahan yang signifikan. Dan untuk masalah detail, kalau kita nitpicking banget, memang detailnya sedikit lebih detail di Poco X3 NFC. Tetapi, ini sangat minor banget ya detailnya. Tetapi, hal yang berubah ketika kita menonaktifkan maksimal resolusi, ada color shifting yang terjadi. Walaupun ini saya sudah menggunakan mode yang sama, saya aktifkan AI-nya, ini terjadi sedikit color shifting. Jadi, di Poco X3 Pro sedikit lebih bright ya hasil eksekusi akhirnya. Yang menurut saya terjadi downgrade, itu justru di lensa ultrawide-nya. Saya kasih tahu teman-teman, kenapa kok bisa terjadi downgrade. Untuk ultrawide-nya, di Poco X3 Pro, itu kan resolusinya 8MP. Sedangkan di Poco X3 NFC, itu 13MP. Ada beberapa downgrade yang terjadi adalah di sektor detailnya. Foto ini bisa melihat bahwa detail yang dihasilkan sedikit lebih detail di Poco X3 NFC. Karena memang resolusinya lebih tinggi. Itu yang pertama. Untuk hal yang kedua adalah, dari segi warnanya, menurut saya sedikit ada perbedaan ya. Karena ini lensa yang digunakan berbeda. Walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi menurut saya cukup kerasa untuk sektor HDR-nya atau high contrast-nya, menurut saya lebih baik di Poco X3 NFC dibandingkan dengan Poco X3 Pro. Dan untuk downgrade yang saya rasakan di Poco X3 Pro, ini adalah untuk kualitas videonya. Ini di Poco X3 Pro tidak ada mode 4K 30fps, teman-teman. Untuk perekaman ultrawide-nya. Jadi ini memang downgrade yang saya rasakan ya. 1080, 60fps saja di ultrawide Poco X3 Pro tidak tersedia. Ini menurut saya lebih downgrade di lensa ultrawide-nya dibandingkan dengan lensa utamanya ya untuk kedua device ini. Ini adalah resolusi 1080, 60fps di lensa ultrawide-nya Poco X3 NFC melawan 1080, 30fps di lensa-nya ultrawide Poco X3 Pro. Halo guys, ini adalah resolusi 1080, 30fps dari Poco X3 Pro dan Poco X3 NFC. Untuk kestabilannya, menurut saya hampir sama kedua device ini, malah sama. Untuk kameranya, kalau di viewfinder, saya disini lebih melihat bahwa Poco X3 NFC untuk warna dari rumput di depan saya itu lebih green-nya ya. Lebih enak dipandang ya, menurut kalian bagaimana. Kalau di viewfinder, kalau menurut kalian sendiri bagaimana. Ini adalah lensa utama dengan resolusi 4K 30fps. Teman-teman, stabilnya juga masih sama. Mantep banget. Resolusinya juga 4K 30fps sama-sama di lensa utamanya. Bagaimana untuk kualitasnya? Apakah beda? Untuk lensa utamanya, menurut saya, perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Yang cukup signifikan, lagi-lagi saya ulangi lagi lensa ultrawide-nya. Berikut ini adalah hasil kamera depan. Resolusinya 1080p 30fps. Kalau di Poco X3 NFC, jarak pandangnya sedikit lebih luas ya untuk videonya, kamera depan. Sedangkan di Poco X3 Pro, jarak pandang video kamera selfie-nya lebih dekat ya. Wow, stabilnya, stabil mana teman-teman? Saya coba lari ya. Sama-sama getar teman-teman. Oke, itulah hasil dari kamera depannya. Anehnya, untuk ultrawide-nya, night mode-nya itu hanya tersedia di Poco X3 Pro ya. Poco X3 Pro night mode. Kalau di sini, hanya di dua lensanya saja. Semoga ini hanya masalah software saja. Dan akan di update di Poco X3 NFC. Main lensa, ini tiga-tiganya ada. Di sini tidak ada. Alright, kita masuk ke kesimpulannya teman-teman. Jadi memang Poco X3 Pro ini terjadi upgrade besar-besaran di sektor performanya. Dengan menggunakan Snapdragon 860 ini, kalian bisa mendapatkan performa flagship dengan harga 3 jutaan. Kalau kalian belum tahu, memang saya tinggal di Malaysia. Dan kebetulan ketika saya mereview dan memberikan informasi, harga di Malaysia dan Indonesia itu tidak terlalu berbeda ya. Jadi kalian tidak perlu takut, memang kisarannya itu 3 juta sampai 4 juta. Tetapi hal yang di downgrade seperti yang saya bilang tadi, untuk main lensanya memang saya tidak terlalu notice banget ya untuk perbedaan main lensanya. Saya lebih concern di ultrawide-nya yang terjadi penurunan performa. Tidak hanya megapikselnya, tetapi perekaman 1080p 60fps dan 4K 30fps di lensa Poco X3 Pro, lensa ultrawide-nya ini tidak tersedia. Tetapi pertanyaannya, apakah kalian cukup kecewa dengan penurunan kamera lensa ultrawide yang terjadi di Poco X3 Pro dibandingkan dengan Poco X3 NFC? Atau kalian lebih prioritaskan bermain game dengan Poco X3 Pro ini? Kasih tahu saya di kolom komentar di bawah. Bagi kalian yang penasaran bagaimana hasil instastory dari kedua device ini, Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro, atau Poco X3 NFC, kalian bisa follow Instagram saya, Sampai ketemu di video selanjutnya. Have a great day! Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 Terima kasih.